Sehari jelan pemungutan suara Pilkade 2024, calon wakil gubernur Cawagup, Jawa Timur nomor urut 2, Emil Dardak, pulang ke kampung ke Trenggalek untuk melakukan ziarah ke makam leluhur keluarga. Pelaksanaan pemungutan suara Pilkade 2024 tinggal satu hari lagi dan Cawagup, Jawa Timur nomor urut 2, Emil Dardak, pulang kampung ke Trenggalek bersama istri. Emil melakukan ziarah makam leluhur keluarga di tempat pemakaman umum Bagong, Kelurahan Ngantru, Trenggalek. Saat berada di pemakaman, Emil melakukan doa dan menabur bunga ke makam leluhurnya. Emil mengatakan kedatangannya ke Trenggalek bukan untuk melakukan agenda politik, mengingat saat ini telah memasuki masa tenang jelang Pilkade 2024. Emil mengungkapkan meski dirinya ber-KTP Trenggalek, Emil dan keluarga akan melakukan pencoblosan Pilkade 2024 di rumah di Surabaya. Oh ya pulang kampung, pulang kampung sekaligus ziarah ke makam yang putri saya, yang putri saya, dan buyut juga yang ada di Bagong. Kita ke rumah ini kan di Trenggalek judulnya pulang kampung ya nggak tiap hari, jadi kadang begitu tahu kita di sini, tetangga-tetangga berkenan untuk hadir, ya ini tentu menjadi sebuah tradisi yang menurut saya baik, dan dilakukan di masa tenang karena memang ya sifatnya personal, sifatnya tidak ada muatan apapun yang terkait dengan politik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!